hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan memberikan cara bagaimana fotokopi pakai Canon IR 1024 IF ini untuk ukuran besar diperkecil dan kecil diperbesar dia caranya sebenarnya sangat gampang kita coba langsung ya Nah kita coba ini ya kertas ini kan ukuran F4 ini ini ukuran F4 kemudian saya pasang ya terus kita pilih yang ini ya copy rasio ini copy rasio kita pilih apa kita mau memperkecil atau memperbesar itu ya itu kan tulisannya sudah full F4 saya coba memperkecil dulu saya perkecil sampai 70% ya atau 50% aja lah 50% setelah itu ya seperti ini kemudian klik OK dan klik start kita lihat hasilnya nah ini ya ini sudah keluar dan hasilnya memang bener-bener jadi kecil hasil fotokopinya ini kan hasilnya kan ini ya kan kemudian dipotokopi diperkecil jadi hasilnya seperti ini sekarang kita perbesar ya kita perbesar yang kecil ini ya yang kecil ini saya pasang tadi kemudian ini saya hidupkan dulu pemanasnya eh pendinginnya kemudian kita pilih rasio lagi ya copy rasio kemudian kita perbesar ke 70% ke 70% ini ukurannya apa itu A4 A5 ya 70% lah kita perbesar sedikit 81% saja biar tampak perbedaannya ya ini fokusnya nah ini 81% kemudian klik OK dan start saya coba tepat ah aku tambah kecil ya WUH salah ini maaf tadi ada kesalahan pencet ini kita coba untuk memperbesar ukurannya tadi ini yang kecil yang sudah diperkecil kemudian saya perbesar lagi saya pasang kemudian ini kita kembalikan lagi ke reset tadi kemudian seperti tadi copy ratio ini kan masih 100% ukurannya segitu kita tambah ini tadi kan dikurangi kalau memperkecil ini kita tambah sampai berapa ini 115% 122% 141% ini saya coba 141% ya klik ok kemudian start kita lihat hasilnya nah ini ya hasilnya jadi lebih besar dari apa namanya dari yang aslinya saya perlihatkan dulu hasilnya ini ya ini tadi yang aslinya yang kecil yang kecil kemudian diperbesar hasilnya seperti ini kalau yang tadi kan diperbesar kemudian diperkecil kemudian yang kedua kalinya diperkecil dan diperbesar seperti itu datanya oke cukup sekian tutorial dari saya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih